Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengungkapkan Kampung Mantap merupakan langkah konkret pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya menjaga warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai untuk tidak membuang sampah ke sungai. Program tersebut merupakan salah satu gerakan Sungai Batang Hari Bersih yang merupakan program Gubernur Jambi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengatakan kondisi daerah aliran Sungai Batang Hari saat ini sangat memprihatinkan di mana daerah tangkapan air semakin banyak yang kritis dan kualitas air sungai terpanjang di Pulau Sumatera itu menurun yang dipengaruhi oleh pencemaran yang bersumber dari berbagai kegiatan masyarakat. Usai kegiatan penyerahan hadiah Kampung Mantap yang merupakan bagian dari program gerakan Sungai Batang Hari Bersih, Senin 26 Desember, Abdullah Sani mengungkapkan salah satu sumber pencemar utama Sungai Batang Hari adalah sampah yang berasal dari pemukiman di sepanjang Sungai Batang Hari dan sungai-sungai lainnya, serta lahan yang kritis dan menjadi pemicu terjadinya sedimentasi. Abdullah Sani juga mengatakan semua masyarakat tentu merindukan sungai yang ada di Provinsi Jambi agar kembali jernih dan sehat sehingga dapat digunakan untuk berbagai kepentingan seperti sumber air bersih, wisata, dan kegiatan lainnya. Sebab itu kegiatan Kampung Mantap yang diinisiasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi ini merupakan langkah konkret yang menyentuh upaya penyadaran masyarakat yang berada di sepanjang sungai, salah satunya untuk tidak membuang sampah ke sungai. Bagaimana ke depan kita terus menjadikan penampah semangat kita, spirit kita untuk memperkuat bagaimana upaya kita menjadikan Sungai Batang Hari Bersih yang tadi saya sampaikan ya, harus kita katakan hidup. Sungai Batang Hari sekarang itu sudah berbeda dengan 10-20 tahun. Kita juga tidak perlu mencari apa simaknya yang jelas, kita kondisi sekarang ini hari kita bersikapi, juga ini merupakan bahagian daripada pengurangan, bagian misi-misi bagus, berpenggulahnya berpenggulahnya berpenggulahnya. Abdullah Sani menambahkan konsep Kampung Mantap salah satunya pengelolaan sampah rumah tangga di desa atau kelurahan yang berada di sepanjang sungai. Ada pun program Kampung Mantap diantaranya membentuk bank sampah, tempat pengelolaan sampah dengan inovasi, dan membentuk komunitas peduli sampah, serta menanam pohon di sepanjang tepian sungai untuk mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!